Intro Wersa Dinas Pertanian Kota Banjarmasin akan segera lakukan kajian terkait ketertarikan untuk melakukan metode tanam padi apung di wilayah Kota Banjarmasin Sementara itu Dinas Pertanian Kota Banjarmasin akan segera melakukan kajian untuk melaksanakan program penanaman padi apung tahun ini Menurutnya pertanian di Kota Banjarmasin pada musim panen 2022 termasuk terkena bencana serangan hama tungro hingga membuat tanaman padi menjadi kerdil yang mengakibatkan terjadinya gagal panen Karenanya beberapa waktu lalu pertanian di Kota Banjarmasin didorong juga untuk bisa melakukan pengembangan tani di pekarangan khususnya untuk kebutuhan sayuran rumah tangga Memang tertarik cuman kan karena tadi kan kondisinya kan panen kan satu tahun sekali Nah satu sekali kan jadi kan agak apa tahun sekali lain kalau yang tahun dua kali mungkin bisa ada lagi ini kan tahun sekali jadi maka kita kandung dulu lah apakah itu agak bisa mengutukkan atau kalau untuk solusi ya benar cuma kalau untuk untuk di Kota Banjarmasin khususnya Kota Banjarmasin akan terjadi cacok Mahmud mengaku meski Banjarmasin bukan sebagai daerah produksi padi namun menjadi pasar pangan skala provinsi Rizna Banjar TV